Ketika kematian Dante yang meninggal di kolam renang kini memunculkan kontroversi, sang ayah Angger Dimas menduga hilangnya nyawa anak tercintanya bukan karena tenggelam, melainkan ditenggelamkan. Dan hari Senin kemarin, Tamara Tiasmara sebagai ibu Dante akhirnya diperiksa pihak kepolisian. Lantas seperti apa pengakuan Tamara atas tragedi yang menimpa anaknya? Benarkah pula ada peran pacar Tamara dibalik kematian Dante? Inilah sensasi kontroversi. Seiring menguatnya berbagai kejanggalan dibalik meninggalnya Dante, upaya pengungkapan kasus tersebut kini dimulai. Angger Dimas selaku sang ayah mencabut surat keberatannya tentang otopsi. Ia bersedia agar jenazah anaknya yang telah dikebumikan untuk diotopsi supaya menjadi terang-benderang apa penyebab yang membuat anaknya tenggelam di kolam renang. Kabarnya hari ini, pihak kepolisian juga bakal membongkar makam Dante yang berada di kawasan TPU Jeruk Purut, Jakarta Selatan. Lantas, bagaimanakah reaksi Tamara Tiasmara? Benarkah diam-diam ia tak setuju anaknya diotopsi? Untuk pencabut surat penolakan otopsi, yang pertama saya telah tangani waktu hari Minggu di saat almarhum disemayamkan. Karena kan waktu itu saya tidak tahu ada orang lain di sana, hanya samar-samar saja. Seperti yang saya selalu bilang, jadi hari ini untuk memudahkan proses pendidikan, saya ingin mencabut surat penolakan otopsi. Jadi kalau misalnya masih diserat itu, sebenarnya kan tidak bisa dilakukan otopsi. Yang mana berarti tidak bisa diketahui penyebab wafatnya anak saya itu apa. Karena saya hanya ingin minta keadilan. Diduga itu anak saya itu tidak tenggelam, tapi diduga ditenggelamkan. Itu yang membuat saya mungkin, bukan mungkin lagi sangat-sangat-sangat emosi. Pertama dari awal pertama kali datang ke sini. Hari Kamis, tanggal 1 Februari, sudah menyetui otopsi dan surat otopsi itu dibuat bersama. Nah, jadi surat itu ditulis tangan sama Angger, dari tetangga yang saya juga. Jadi bukannya dari saya, yang sendiri yang menolak. Jadi pihak Angger juga dari awal menolak otopsi. Pertama itu tidak ada surat penolakan otopsi. Saya tidak pernah menolakan surat setelah saya ke sini. Penolakan surat dibuat di awal, dan itu anak sepertusnya Angger juga. Bahkan itu ditulis tangan oleh Angger. Saya cuma tanda-tanda saja, dan itu berdua tanda-tanda. Pada saat dante meninggal, hari H dante meninggal, eh besoknya H plus 1 pas mau dikuburin, kita bikin surat itu. Berdua, jadi tidak ada aku bikin sendiri. Ini suratnya berdua aku bikin, murni berdua. Dan secara tidak sadar namanya aku, itu dante abis dimandiin, polisi datu minta otopsi, ibu mana yang tega, gitu. Aku tidak kuat, bahkan Angger lihat aku tidak kuat, makanya dibilang kamu butuh, kamu tenang, aku yang nulis kamu tanda-tanda saja. Beruntung, di tengah kontroversi yang mencuat, pihak kepolisian bergerak cepat. Selain berencana membongkar makam dante untuk keperluan otopsi, hari Senin kemarin, Tamara Tiasmara sekaligus supir pribadinya dipanggil ke Polda Metro Jaya sebagai saksi untuk memberikan keterangan. Ia dicecar berbagai pertanyaan mengenai kronologi kejadian. Tetapi sayangnya, Tamara sama sekali enggan membocorkan substansi masalah yang dipertanyakan penyidik. Benarkah Tamara sengaja menutup-nutupi? Agendanya hari ini adalah pemeriksaan terhadap klien kami. Mbak Tamara sudah diperiksa, dijelaskan dari A sampai Z semua ceritanya ke pihak penyidik. Kemudian juga ada saksi dari driver yang mungkin waktu itu juga mengetahui, sudah dipiksa juga. Intinya dari kami tetap menunggu proses penyelidikan, di mana dalam hal ini pihak polisi yang sedang menjalami motifnya seperti apa, dan tadi juga klien kami memang sudah memberikan juga ada beberapa bukti-bukti, ada baju dan juga ada sundalnya. Klien kami hadir di sini, memang ingin semuanya disampaikan. Jadi jangan sampai ada berita-berita yang seolah-olah klien kami tidak kooperatif. Justru dari awal beliau ingin menyampaikan semua ceritanya dari A sampai Z. Banyak orang yang mengira saya tidak bergerak, saya sudah bergerak dari H plus 1. Saat ada kecurigaan saya, saya bergerak. Dan juga dengan bantuan dari teman-teman kepolisian, serta saksi-saksi yang ada di TKP waktu itu, saya akhirnya memutuskan untuk melakukan penulisan mobil lanjut pribadi. Kasus kematian Dante, seorang anak kecil yang meninggal di kolam renang, kini sedang menjadi buah bibir. Pasalnya, banyak sekali kejanggalan yang ditemukan, termasuk mengenai sosok penjaga Dante ketika berada di kolam renang. Tamara pernah membeberkan jika orang tersebut merupakan orang kepercayaannya. Tetapi belakangan muncul rumor, bila sosok itu tak lain pacar Tamara sendiri. Lantas mengapa hingga saat ini, Tamara belum mau membocorkan siapa nama dan seperti apakah wajah orang kepercayaannya itu? Mengapa pula sampai saat ini, Tamara belum mau melihat CCTV? Padahal bukti rekaman merupakan bukti paling-paling. Pak, biar penyelidik aja kali ya, yang memaparkan lah. Kalau saya, untuk sekarang, untuk sekarang saya tidak bisa berandai-andai, tidak bisa menduga-duga juga, tidak bisa menemukan nama, tidak bisa memberikan informasi yang konfidential. Sementara untuk CCTV itu, kita juga belum diperlihatkan, karena masih dalam proses penyelidikan, tapi ke depannya nanti, pasti akan ada informasi buat kita melihat lebih detail, karena masih dalam proses. Kejanggalan lain ditemukan Ayah Dante, Angger Dimas. Saat datang ke Polda Metro Jaya, ia bercerita menemukan sesuatu yang aneh di salah satu bagian tubuh anaknya. Tangannya agak kekuningan, seperti tak biasanya. Sebenarnya saat saya memandikan itu, ada satu, satu, seperti kuning gitu ya di sini. Saya sempat bertanya itu, kenapa? Ya, mungkin, enggak, kita nggak boleh, ada seperti bekas, bekas apa ya, bekas, tekanan, tekanan, tekanan. Bukan biru, warna kumul, lumayan kumul, temung oranjir. Dan, walaupun saya tanya, mungkin bekas diikat, karena kan semalaman diikat, untuk sedekat begini kan. Dugaan pasalnya apa? Nanti ya, untuk itu kita belum bisa banyak komentar, karena juga, kalian bisa lihat sendiri, kalian masih berduka, jadi hanya bisa menyampaikan itu, nanti bila mana, pihak kepolisian, bisa menjelaskan lebih detailnya. Kasus meninggalnya Dante, dan terungkapnya berbagai kejanggalan, pada akhirnya menuai perhatian banyak kalangan. Tagar Justice for Dante, viral di media sosial. Banyak orang berharap, peristiwa itu diungkap secara terang benderang. Karena sebelumnya diketahui, Dante sendiri merupakan anak yang sudah pandai berenang. Ia juga berenang didampingi orang kepercayaan. Lantas, bagaimana mungkin bisa tenggelam? Bagaimana mungkin orang kepercayaan bisa lalai? Padahal, hanya menjaga satu anak bernama Dante. Saya berharap anak saya itu menjadi orang yang berguna, dan mungkin, untuk kedepannya, jika ada pelaku ya, itu bisa ditangkap, dan tidak berpiharaan lagi di luar. Itu, kayaknya sepertinya, pengen cari keadilan banget sama sendiri. Pasti polisi akan memberikan keadilan untuk Dante.